Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa guys Konflik Palestina-Israel memang menjadi memuk paling panjang dalam sejarah perang dunia Terutama di titik paling rawan seperti wilayah jalur Gaza Dalam beberapa dekade, konflik telah menyebabkan penderitaan besar bagi jutaan jiwa dan merusak infrastruktur Penyelesaian konflik ini tetap menjadi tantangan kompleks yang melibatkan berbagai isu politik, ekonomi dan keamanan Upaya perdamaian dan negosiasi telah dilakukan selama bertahun-tahun Tetapi capaian penyelesaian yang langgeng masih sulit dicapai Solusi yang berkelanjutan mungkin memerlukan keterlibatan dan komitmen dari semua pihak terlibat Serta dukungan komunitas internasional Sejak gapan konflik di Gaza berlangsung Berikut kami ulas seputar jejak konflik jalur Gaza versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis Namun sebelum lanjut Bagi kamu yang baru gabung di channel ini Terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya Agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa Jalur Gaza merupakan wilayah pesisir yang terletak di sepanjang pantai Mediterania di sebelah barat Israel Selama Kesultanan Usmania yang berkuasa di wilayah tersebut dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20 Gaza merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Usmania Gaza telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama selama sejarahnya Dan masyarakatnya memiliki aspek-aspek kultural dan sejarah yang kaya Sebelum konflik terlahir Keberadaan warga Gaza melibatkan kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai sektor Seperti pertanian dan perdagangan Meskipun wilayah ini memiliki tantangan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan Penduduknya terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka Setelah Perang Dunia I Kesultanan Usmania runtuh Dan wilayah ini jatuh di bawah mandat Britania atas Palestina Sesuai dengan perjanjian Perancis-Britania pada tahun 1916 Selama periode mandat Britania Dari tahun 1920 sampai 1948 Gaza menjadi bagian dari Palestina yang dikelola oleh Britania Akan tetapi setelah berakhirnya mandat Britania pada tahun 1948 Gaza menjadi bagian dari konflik Arab-Israel dan mengalami selangkaian perubahan teritorial dan administratif Sudah tentu Konflik antara Israel dan negara-negara Arab ini Menciptakan situasi yang komplek Yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi politik dan sosial di tanah Gaza Dan konflik ini terus berlanjut serta menghancurkan banyak rumah di sekitar wilayah tersebut Penghancuran sejumlah bangunan di Gaza oleh Israel Terjadi dalam konteks konflik yang berlangsung selama beberapa dekade Salah satu periode yang mencolok adalah selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948 Yang disusul oleh konflik-konflik berikutnya Termasuk Perang 6 Hari pada tahun 1967 Dan Perang Gaza pada tahun 2008 sampai 2009 Serta konflik-konflik lainnya Penghancuran rumah-rumah ini seringkali terkait dengan operasi militer Konflik bersenjata Atau tindakan-tindakan keamanan yang dilakukan oleh Israel Sebagai tanggapan terhadap ancaman atau serangan Peristiwa-peristiwa ini menjadi bagian dari ketegangan Yang terus berlanjut di wilayah tersebut Namun banyak warga Palestina yang masih tinggal di rumah-rumah bekas perang tersebut Sementara upaya rekonstruksi terus dilakukan Rumah-rumah bekas perang ini adalah bagian dari sejarah yang kompleks Dan seringkali menjadi saksi bisu dari konflik yang terjadi di Palestina Mereka juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut Dalam mencapai perdamaian dan rekonsiliasi Setelah peristiwa konflik antara Israel dan Palestina Terutama di jalur Gaza Warga Gaza sering menghadapi dampak humaniter yang serius Konflik dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur Kehilangan nyawa dan cendera serius Yang semuanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Di lain itu Warga Gaza seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan Pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya Belum keadaan ekonomi yang diberlakukan oleh Israel dan sekutunya Memperparah situasi tersebut dengan membatasi pergerakan orang dan barang Bantuan kemanusiaan dari berbagai organisasi internasional Sering diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza Dan membangun kembali infrastruktur yang rusak Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi penduduk setempat Dalam upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang normal dan stabil Ada pun akar konflik di tanah para nabi ini Sangat kompleks dan melibatkan sejumlah faktor sejarah, agama, dan politik Namun salah satu pemicu utama adalah Sengketa terkait tanah dan status Yerusalem Serta ketegangan antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina Termasuk Hamas di jalur Gaza Peristiwa-peristiwa seperti perang, pembangunan pemukiman, dan serangan Telah memperburuk ketegangan selama bertahun-tahun Gaza saat ini berada di bawah kendali penjuang Palestina yang disebut Hamas Meskipun geografis berada di wilayah Palestina Hamas mengambil kendali demi mempertahankan wilayahnya dari tangan Zionis Israel Yang seringkali terlibat dalam operasi militer di area Gaza Sejak Oktober 2023 lalu Hamas kembali membuat sejarah baru untuk Israel Dengan ribuan ruda diluncurkan ke wilayah negara Zionis Ribuan jiwa dan infrastruktur ikut terlibat oleh konflik panjang ini Demikian seputar jejak konflik jalur Gaza versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar konflik jalur Gaza atau Palestina Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam